Jawa Gup Jakarta nomor urut 1, Suswono melakukan belusukan ke pasar ujung menteng yang terletak di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu 26 Oktober dini hari. Kunjungan ini pertujuan untuk berinteraksi langsung dengan warga dan pedagang serta mendengarkan keluhan terkait menurunnya bedaya peli masyarakat. Jawa Gup Jakarta nomor urut 1, Suswono melakukan belusukan ke pasar ujung menteng yang terletak di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu 26 Oktober dini hari. Kunjungan ini bertujuan untuk berinteraksi langsung dengan warga dan pedagang serta mendengar keluh kesat terkait menurutnya daya beli masyarakat. Suswono tiba di pasar bersama istrinya Meike Wahyudi dan langsung menyapa para pedagang dan warga yang sedang berbelanja. Dalam suasana hangat dan akrab, Suswono serta istrinya berkeliling pasar membeli berbagai produk lokal seperti tempe, ikan asin, kerupuk, buah-buahan, bawang, dan kue cucur. Selain itu, ia juga memantau harga-harga kebutuhan pokok seperti daging, cabai, dan beras menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi ekonomi lokal. Sebelum meninggalkan pasar, Suswono mentraktir beberapa warga sarapan ketoprak, menambah interaksi yang lebih personal dan menyenangkan dengan masyarakat. Kita menjawab apa yang dipertanyakan oleh panelis ya terkait dengan karena topiknya salah satu masalah ekonomi. Ini ekonomi kan sangat luas. Yang kita dengarkan saja nanti. Hanya saja main constraint-nya kan masalah waktu ya. Yang harus menempatkan PC 4 menit harus bisa berbagai topik yang harus diungkapkan. Kemudian dalam menanggapi hanya kasih waktu 2 menit, juga ada 1 menit. Nah, itu yang constraint-nya itu saja sih. Karena tidak lepas ya. Kalau mungkin lepas, lepas, menyampaikan apa, terus ada feedback dan sebagainya ya. Terus sebenarnya lebih menarik ya. Tapi karena ya mau apa istilahnya, aturannya seperti itu ya, kita ikuti aja. Mau tampil menyerang nggak, Pak? Nggak lah, kita sih biasa aja. Kalau misalnya ditanya ya jawab. Kalau diberi kesempatan bertanya, kita bertanya gitu aja. Berarti meninjau ke pasar ini juga sebagai salah satu persiapan untuk... Iya, tentu saja. Justru karena kita kan perlu tahu lapangan. Jangan cuma bicara secara teori ini saja. Tapi bahwa realita lapangan seperti ini. Solusinya seperti apa. Jadi kita tahu masalahnya. Ya kemudian kondisinya seperti ini. Dan kira-kira solusinya nanti seperti apa. Begitu aja. Terima kasih, Pak. Susuno juga mencatat adanya kecenderungan kelas menengah untuk menahan belanja. Meskipun barang masih tersedia dan harga tidak naik. Ia juga menyeroti bahwa tingginya tingkat pengangguran mungkin terjadi salah satu faktor yang mengaruhi menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Susuno dan timnya. Ia berkomitmen untuk mencari solusi yang tepat bagi permasalahan ini. Selain mendengarkan keluhan tentang daya beli, Susuno juga mendapati bahwa beberapa pedagang mengeluhkan iuran yang tinggi pada pemilik lahan. Ia menjelaskan bahwa ada dua jenis pasar di Jakarta, yaitu pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya dan pasar yang dikelola oleh masyarakat melalui lahan sewa. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan BITV melaporkan.